Halo sobat semua jumpa lagi di Aprilia 78 channel di video kali ini kita akan hunting kereta api terbaru 2023 dimana didominasikan oleh kereta api Argo ada kereta api Argo apa aja Mari kita simak videonya bantu saya membangun channel ini biar semakin berkembang dengan cara like comment share dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang dunia KRL Komotline dan kereta api di Indonesia setelah diberlakukannya GPK 2023 di stasiun ini semakin sering dilewati kereta api jarak jauh untuk relasi atau tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur di jam-jam sibuk diantarnya di jam sore hari dari arah barat ke timur berada di jalur dua akan segera melintas kereta api Argo Sindoro menggunakan lakomotif CC 206 relasi stasiun Tawang Semarang stasiun keberangkatan dari stasiun Gambir Jakarta rangkaiannya membawa 12 gerbong kereta selain jalurnya yang cukup kelok di stasiun ini juga pembangunannya masih belum rampung ya sobat semua masih ada beberapa peron yang masih dalam perbaikan sementara dari arah timur ke barat berada di jalur tiga akan segera melintas kereta api Argo Cirebon menggunakan lokomotif CC 206 dengan relasi stasiun Gambir stasiun keberangkatan dari stasiun Tegal rangkaiannya melintas langsung di stasiun dari arah timur menuju keberangkatan dari stasiun luar tiga akan menuju keberangkatan dari stasiun keberangkatan dari stasiun Dari arah timur menuju ke barat berada di jalur 3 akan segera melintas kereta api Argo Parayangan menggunakan lokomotif CC206 dengan relasi stasiun Gambir Jakarta stasiun keberangkatan dari stasiun Bandung. Kereta api Argo Parayangan adalah salah satu kereta yang jam pemberangkatannya sangat banyak. Di video selanjutnya akan saya ulas kereta api Argo Parayangan dari jadwal rute dan jam keberangkatannya. Segera melintas kereta api Bima dengan relasi stasiun Bubeng Surabaya. Stasiun keberangkatan dari stasiun Gambir Jakarta rangkaiannya membawa 12 gerbong kereta eksekutif dan 1 kereta luksuri. Kereta api Bima merupakan salah satu kereta favorit untuk wilayah Jawa Timur dengan menggunakan jalur selatan. Sementara di jalur 3 dari arah timur ke barat berbatasan kereta Bima dengan kereta api Manahan. Ini merupakan salah satu kereta terbaru di KPK 2023 dengan relasi stasiun Solo Balapan, stasiun Tujuan, stasiun Gambir Jakarta. Di jalur 3 akan segera melintas dari arah timur ke barat. Kereta api Bogowonto dengan menggunakan lokomotif CC201 relasi stasiun Pasar Senen Jakarta dengan stasiun keberangkatan dari stasiun Lempuyangan. Rangkaiannya terdiri dari 12 gerbong kereta. Akan segera melintas dari arah barat kereta api Argo Bromo Anggrek dengan relasi stasiun Pasar Turis Surabaya. Stasiun keberangkatan dari stasiun Gambir di Jakarta. Rangkaiannya melintas langsung di stasiun. Akan segera melintas kereta api Argo Parayangan menggunakan lokomotif CC206 relasi stasiun Gambir, stasiun berangkatan dari stasiun Bandung. Di jalur 2 akan segera melintas kereta api Tegal Bahari menggunakan lokomotif CC206 relasi stasiun Tegal, stasiun keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Rangkaiannya terdiri dari 12 gerbong kereta. Sementara dari arah barat ke timur berada di jalur 6 akan segera berhenti. Kereta api Bangun Karta menggunakan lokomotif CC201 relasi stasiun Jombang, stasiun keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Rangkaiannya berhenti di stasiun untuk melakukan naik turun penumpang. Segera melintas kereta api Jaya Karta dengan relasi stasiun Bubeng, Surabaya, stasiun keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Rangkaiannya melintas langsung di stasiun terdiri dari 12 rangkaian gerbong kereta. Jaya Karta Dari arah barat menuju ke timur di jalur 2 akan segera melintas kereta api Jayabaya dengan relasi stasiun Malang Stasiun keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Rangkaiannya melintas langsung di stasiun Demikianlah video singkat hunting kereta api terbaru 2023 yang melintas langsung di stasiun Tambun Jika ada saran atau kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di video saya selanjutnya Di bagian akhir akan segera melintas kereta api Jayabaya dengan relasi stasiun Garut Stasiun keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Rangkaiannya melintas langsung di stasiun Tambun Rangkaiannya melintas kereta api Jayabaya dengan relasi stasiun Pasar Senen Jakarta Rangkaiannya melintas kereta api Jayabaya dengan relasi stasiun Pasar Senen Jakarta